Intro Ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di Elite Motorsport Ini salah satu official store kita yang ada di kota Bontang, Kalimantan Timur guys Dengar-dengar katanya ada pemenang satu set vela Dari acara Bontang Auto Modified Contest guys Bertepatan juga dengan acaranya Cyber Speed ulang tahun yang ke 2 tahun nih Siapa sih yang dapet? Kayaknya gue langsung tanya aja ke marketing atau kacap yang ada di dalam ya Let's go Mas Dik Wah guys Ini Mas Dika sebagai kacap di toko Elite Motorsport nih Mas Dika Ini kan dengar-dengar katanya ada yang dapet satu set velg dari HSR Betul, pemenang kontes Bontang Auto Modification Wah gitu ya Nah Orangnya ada gak nih? Orangnya ada, Bang Rahmat Bang Rahmat? Ada Bang Rahmat Kayaknya langsung aja deh ke orangnya Semuanya ke orangnya kita Boleh ya? Iya Mana Bang? Ini dia Bang Rahmat Nah itu dia Bang Bang Rahmat Oh ini Bang Rahmat Sultan Bang Nah Abang yang dapetin satu set velg HSR ya? Iya betul Bang Itu dalam kategorinya apa tuh abang dapetin tuh? The Best Car Club The Best Car Club? Itu kontesnya kan rame Wah ternyata abang yang dapet gimana? Perasaan abang dapet satu set velg itu gimana? Wah luar biasa seneng pasti ya Nah dari timnya abang sendiri gimana nih? Dari tim sendiri tuh luar biasa Bang Pasti ngerti tuh ini Luar biasa loh supportnya nih Hebat loh bisa dapet satu set velg HSR dengan model yang berbagai macam model ya Nah abang kan udah milih atau belum? Sudah udah ada tertarik sama satu model Masa model? Tapi gue mau kasih liat Ada model yang ganteng-ganteng Kita langsung kesan aja gimana? Boleh Oke Nih Apa nyeri ring berapa? Carinya ring 16 Ring 16? Iya 16 mana abang nih kak? Oh sebelah sini Nah Ini ring 16 Bejejer Banyak nih bang Untuk mobil apa sih? Untuk mobil pake Untuk mobil brio Oh yang ini? Iya yang ini Yang ini guys Pantasan ada stikernya Cyber Speed Nah ini cakep juga nih Bang Yang racing-racing apa yang elegan? Yang racing sih Racing ya? Karena Dari Cyber Speed sendiri kan namanya udah Speed nih Wah jadi kayaknya gue arahin ya Minta yang racing-racing Kalau gue sih nyaranin yang ini Satu Ini ada HSR Kamikaze nih Bang Nih Minas cakep juga Habis itu teman lagi Pente Ini HSR terbaru juga nih Bang Iya HSR Pente Habis itu ini Satu nih Ini Ini Indy Indy nih Bang HSR Indy Nah Pente ada dua warna tuh Ini Apa ini Nah abang pilih yang mana? Yang ini Yang ini pilihnya yang ini Oh yang ini? Pas yang ini? Iya Sesuai speknya nih ya Sesuai Ini lebar tujuh PCD-nya 4x100 4x14,3 guys ET-nya berapa? Dia 42 ya? ET-nya 42 Langsung gasnya Bang pasang? Langsung gasnya 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 Nah untuk abang sendiri pake ring berapa ini? Ini sekarang pakenya ring 15 Lebar tujuh Ini kan ring 16? Kita upgrade satu tingkat lagi Bannya juga? Bannya kita pake yang Baru sekalian? Baru sekalian Wah berarti guys Langsung sama bannya nih Bannya Bangnya Beli ya? Langsung beli Bannya langsung ya? Bannya Pakai bannya apa? Aselera PHIR guys Jadi Karena naik satu ring Diganti juga sekalian Sama bannya Oke Bang Dika Gaskan aja Buat Bang Rahmat Siap Bang Rahmat Mau nanya-nanya dikit Boleh gak nih? Kita ke situ aja Nah Bang Rahmat Sambil nunggu-nunggu nih Kita ngobrol-ngobrol gak apa-apa ya Iya Boleh Nah abang kan komunitasnya dari Cyberspeed nih Iya Cyberspeed ini berdiri kapan sih bang? Untuk Cyberspeed sendiri tuh berdiri di tahun 2017 Itu lokasinya di Bone Sama di Sulawesi Oh di Sulawesi Iya Dan masuk sendiri di Boneo itu sekitar tahun 2014 2014 kalau gak salah 2014 2014 Nah itu apakah Masuknya Alvarian Atau ada syarat tertentu sih bang? Alvarian sih om Yang Yang apa Semua Semua orang Anak-anak muda Yang mau di bidang otomotif Ayo silahkan Itu boleh Boleh Jadi gak ada batasan Atau apapun ya Mobilnya standar pun boleh Boleh Kan nanti Dia masuk Rata-rata yang masuk di komunitas kan Awalnya dari standaran Dia masuk karena pengen Ya bener Karena dapetnya informasi Dapetnya Kalau bahasa gue sih Suntikan-suntikan ya Ada Ada air Suntik-suntik Ganti velg dong Ganti kenal potong Nah gitu ya Nah kalau untuk Bang Dika sendiri nih Sebagai anak komunitas Gimana sih pandangan abang Di komunitasnya Baik sih Kalau hal-hal positifnya Banyak Banyak ya Nah Dari komunitas Dengan hadirnya HSR Di Bontang Di Kalimantan Timur Itu gimana menurut abang Menurut saya Luar biasa Bagus Soalnya Gimana ya Banyak nih Ketoko-toko pelak yang lain Model-modelnya nih Kurang menarik lah Menurut kami Iya Pas liat HSR Awalnya kan cuma ada Di luar-luar Kau Kalimantan Pas pengen beli Kejauhan Gak bisa milih sendiri Gak bisa meeting Pas saya tau-tau Datang ke Kalimantan Terutama di Bontang sendiri nih Antusias orang Bontang Itu luar biasa Iya Tadinya Berarti sebelum adanya HSR di kota Bontang Itu kemana? Ke Samarinda Dengan Balipapan Jadi butuh perjalanan Berjam-jam Dengan medan yang luar biasa Iya Itu kalo beli velg Beli velg baru di Samarinda Sampai sini tuh udah kotor lagi Udah ngerasa kayak beli velg ya Beli velg baru gitu Lebih tepatnya Nah abang sendiri Ikut acara kontes kemarin Gimana tuh? Perasaan abang nih Dapet dari komunitas Dari timnya abang Dapet satu set velg Apa sih? Gimana rasanya? Rasanya Ya senang pastinya Ya senang pastinya Rasanya pasti senang Terus gak nyangka aja kok bisa Dapet ini Padahal kan timnya Bukan abang doang nih kan? Bukan banyak Tau-tau gak nyangka bisa dapat ini luar biasa Nah kalo untuk dari segi komunitas Berapa anggota di Bontang sendiri nih? Untuk Bontang sendiri itu membernya ada 30-an orang 30-an member Dengan unitnya sama? Unitnya 30 orang juga? Unitnya 30 Kok rame juga guys Itu kalo Kopdar Kopdar kita biasanya dimana? Kopdar biasanya di loketnya Bontang Kuala Bontang Kuala Itu ngumpul semua 30 mobil disitu semua ya? Iya Nah agenda-agenda apa sih bang yang sering lo lakuin di cyber? Banyak sih yang paling sering itu kayak Eh apa? Sosial gitu sih Oh bakti sosial Kepada Suhan Itu tiap bulan kami adain bakti sosial ke Bantinya Wah cakep Karena itu salah satu menurut gue yaudah kebiasaan dari komunitas ya Jadi peraturan itu ya tetap ada sosialnya Tetap ada bakti sosialnya Wangkas ada gak? Wangkas ada Oh Wangkas ada Nah itu? Wangkas itu Pasti? Pasti tiap bulan Tiap bulan ke pengurut biaya Wangkas itu cuma 35 ribu Wah murah Nah kegunaan Wangkas sendiri itu kan bisa untuk dana sosial Ada yang sakit Atau ada santunan itu guys Nah kalo untuk temen-temen yang ada di luar sana yang nonton nih bang Khususnya warga Bontang Atau warga kota lain yang ada chapter Bontang Itu kalo mau hubungin Bontangnya atau pengen ngeregis Dimana tuh bang? Instagramnya Bisa langsung buka Instagramnya Di cyberspeed Bontang Itu ada nomor chapter yang bisa dihubungin Bisa dihubungin ya Nah dari Bontang sendiri nih Membuka nih karena kan timnya rame Kalo bisa dibilang 30 dalam kota Bontang Waduh rame banget guys Kota-kota lainnya belum tentu loh Bisa seramai itu komunitasnya bang Abang good job Nah yang terakhir nih bang Gimana nih Pelayanan dari HSR Menurut abang gimana? Biasa bagus ya Bagus ya Saran dan pesannya bang? Sarannya? Sarannya semoga Lebih banyak lagi model-model yang lain gitu Yang lebih Membuat kita pengen ganti lagi Bener Nanti Bakal banyak velg-velg yang ganteng-ganteng lagi yang keluar bang Oke bang Terima kasih banyak Udah mau Gue wawancara Sambil nunggu ya Aman Oke Gue ambil minum dulu Selamat menikmati Mas Mas mobilnya nih Udah kita pasangin velg-nya Udah gue skoring-in juga nih mas Kita skoring-in Gimana? Cakep bang Cakep ya Cakep Pas Dari acelerate HR-nya juga ganteng nih Di mobil Rondebrio ini nih Warna putih Pas Sayang bodinya aja ini kurang bersih Kalau Ya kan mobil dipakai Wajar Wajar Nah ini sih Udah racing-nya dapet jaring 16 Karena standarnya dari Dari Brio sendiri ini Di 15 mas ya Iya 15 15 guys Tuh fitment-nya SRI di lebar 7 Mas lihat dong Dia lebih rata fender Gimana fitment-nya Gimana fitment-nya Keren Cakep ya Pas Nah bagian belakangnya Lebih celup sedikit Iya Lepas Cantik sih mas Cantik ya Dari belakang Samping kelihatannya Ganteng Warna hitam itu gak jauh-jauh Dari warna bronze Maupun warna putih Itu cocok banget Menurut gue Oke mas Semoga velg Barunya Yang Sudah kita pasangin ini Di jalanan Makin melihat orang Makin dilihatnya Makin kece ke depannya Makin banyak yang pengen Nah itu dia Kasih tau teman-teman Ke elite motorsport aja nih Oke terima kasih banyak mas Kita closing bareng Oke Oke guys Sekitulah video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk ke depannya Jangan di skip-skip Gue asal tanda Mereka terlalu diri Ingat velg Ingat Haeser Mereka terlalu diri